Salam olahraga, pemirsa cabang olahraga Dragon Boat atau Perahu Naga berhasil mengawinkan medali perak di Hangzhou 2022. Dua medali perak berhasil diperoleh dari nomor dayung 500 meter putra dan putri. Cabang olahraga karate menyumbang satu medali perunggu di ajang Asian Games Hangzhou, Tiongkok, Ignatius Joshua Kando. Sukses meraih perunggu usai menang atas atlet Jepang. Medali perunggu diperoleh Indonesia dari cabang panahan. Pasangan Riau Ega Diananda Khoyrunisa menang atas Iran di nomor recurve mixed. Pemirsa cabang olahraga Dragon Boat atau Perahu Naga berhasil mengawinkan medali perak di Hangzhou 2022. Iya, dua medali perak berhasil diperoleh dari nomor dayung 500 meter putra dan putri. Menambah dua medali perak dari cabang Perahu Naga 500 meter. Sedangkan karate nomor mens 75 kilogram menyumbang satu medali perunggu. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Luar biasa. Langsung tambah tiga medali sekaligus. Kontingen timnas Indonesia makin berprestasi di Asian Games 2023. Masuk empat besar kelasemen perolehan medali jadi harapan saya sekarang. Di sisi lain timnas Perahu Naga kembali menyumbang medali buat kontingen Indonesia di gelaran Asian Games 2022 Hangzhou, China. Tim Perahu Naga Indonesia berhasil merebut medali perak usai finish di tempat kedua dalam partai final nomor 500 meter putra dan putri. Dalam laga final yang digelar di Wenshou Dragon Boat Center, baik tim Perahu Naga Putra ataupun putri Indonesia harus mengakui keunggulan tim tuan rumah, China. Di nomor 500 meter putra, Indonesia sebenarnya sudah mengawali laga dengan baik dan terus berada di urutan terdepan. Namun, pada 10 meter terakhir lomba, tim Perahu Naga Putra, China langsung melesat dan melampaui Indonesia dengan catatan waktu 2 menit 9.152 detik. Bahkan Indonesia hanya terpaut 0,13 detik dan akhirnya puas mengakhiri lomba di peringkat kedua serta meraih medali perak. Kendati gagal meraih medali emas. Raihan medali perak di nomor 500 meter ini seolah menjadi obat kekecewaan buat tim Perahu Naga Putra Indonesia setelah hanya mampu meraih medali perunggu di nomor 200 meter beberapa waktu sebelumnya. Raihan medali perak juga ditorehkan tim Perahu Naga Putri Indonesia dari nomor 500 meter. Tim Perahu Naga Putri Indonesia harus mengakui keunggulan tim Perahu Naga China yang tampil begitu dominan di partai final tersebut. Tim Perahu Naga Putri mencatatkan waktu 2 menit 21,36 detik. Tim Perahu Naga Putri Indonesia tercatat menorehkan waktu 2 menit 23,19 detik atau tertinggal sekitar 1830 detik dari China. Hasil ini seolah menjadi ulangan partai final nomor 200 meter Putri, kala China menyabet medali emas usai mengungguli Indonesia. Torehan 2 medali perak di nomor 500 meter Putra dan Putri ini tambahan sumbangan medali dari tim Nas Perahu Naga buat kontingen Indonesia. Dan dari panahan juga nambah 1 medali perunggu. Total sudah 3 tambahan medali untuk Indonesia. Semoga segera masuk ke 4 besar karena itu jadi harapan saya. Buat kamu yang mau beli jersi tim Nas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!